But maybe that's just what I need Kintsugi Blume me back together Blume me back together Blume me back together Blume me Kintsugi 88,9 berkembang bersama FM Di Sisyon DJ Rahman Ini adalah lagu dari Gabriel Aplin Berjudul Kintsugi Yang akan anda suruh dari episode kali ini Kita akan semakin memahami Sebuah filosofi dari Jepang Bernama Kintsugi Dimana kita akan juga semakin menyadari Pentingnya peran penderitaan Sebelum kita berkembang Asik ya Become a vision holder Not just a problem solver With berkembang bersama.com Ketika seorang kolektor seni Datang ke sebuah kota Seniman yang ada di kota tersebut Mengundang sang kolektor Untuk tinggal di rumah mereka Sambil tur keliring rumahnya Si seniman mengajak si kolektor Untuk melihat hasil karanya Yang paling bagus Yaitu sebuah keramik Yang membuat si seniman kaget Adalah respon dari kolektor Ketika si seniman menunjukkan Ini loh Karya keramiku Yang paling bagus Sang kolektor Hanya mengangguk-angguk Dan tersenyum Ketika sang kolektor Pamit untuk istirahat Dengan rasa marah Si seniman Kemudian Membanting Keramik tersebut Hingga pecah Ketika istri dari seniman Datang dan kaget Melihat begitu banyak Pecahan keramik Di ruangan itu Karena melihat Sang suami sudah Bekerja keras Untuk membuat Keramik tersebut Dengan lem Yang mengandung emas Kesokan paginya Ketika sang kolektor Ingin pamit Dan melanjutkan perjalanan Matanya terjunjuk Pada sebuah keramik Yang sebenarnya Itu adalah keramik Tadi malam Dan mengangkatnya Sambil berkata Wow Ini adalah keramik Yang sangat bagus Seperti yang kita sudah Pahai bersama Banyak cerita-cerita Yang beredar Keluar sana Yang mungkin kita Sering dengar Atau mungkin Kita pernah mengalami Sendiri bahwa Sebelum berkembang Orang itu Melalui sebuah tahap Yaitu Sebuah penderitaan Seperti Walt Disney Untuk bertahan hidup Dia menjual Lukisannya dengan Harga murah Hanya untuk Membeli barang-barang Untuk menghidupi dirinya Sebelum sekarang Dia mempunyai Warisan berbentuk Sebuah perusahaan Bernama Walt Disney Nah seperti yang kita Sudah pahai bersama juga Orang berkembang Melalui dua hal Yaitu inspirasi Dan rasa sakit Kitsugi adalah Sebuah filosofi Dari Jepang Dimana sebuah keramik Ketika dihancurkan Dan kemudian direkatkan Kembali Dengan sebuah lem Yang ada kandungan emas Di sana Dari keramik Yang biasa saja Menjadi sebuah produk Yang lebih bagus Orang-orang di luar sana Ketika jatuh Terjerembap Mengalami sebuah Penderitaan Biasanya kata-kata Yang dia tanyakan Kedalam dirinya Aduh Mengapa Semua ini terjadi Kepada aku ya Tentunya kehidupan Akan memberikan jawaban Yang akan memperkuat Posisi dia sebagai korban Ya karena kamu Kemalas sih Ya karena kamu Tidak percaya diri Pertimbangkan tips Sederhana ini Agar fase penderitaan Yang kita lalui sekarang Itu merupakan Sebuah titik balik Sebelum kita berkembang Yang pertama adalah Tanyakan pertanyaan Yang berkualitas Daripada kita bertanya Pertanyaan yang Semakin memperkuat Posisi kita sebagai korban Ganti dengan pertanyaan Yang berkualitas Seperti Oke Kalau tantangan ini Akan selalu menemani Hidupku ya Allah Kira-kira potensi Dalam diri apa Yang telah kau titipkan Yang bisa saya gali Dan sebar manfaatnya keluar Fokus Anda Dari memposisikan diri Sebagai korban Anda kemudian Bertanggung jawab sendiri Anda tidak bergantung Dari kondisi luar Anda mengangkat Diri Anda Dari korban Menjadi pahlawan Yang kedua adalah Fokus kepada solusi Setelah kita melakukan Tahap pertama Kemudian kita Fokus kepada solusi Dengan bertanya Oke dari tantangan ini Kira-kira Solusi apa ya Yang aku inginkan terjadi Misalnya Anda tidak percaya diri Tampil di depan umum Untuk public speaking Setelah Anda menyadari Tantangan tersebut Dan kemudian Anda tanyakan Oke dari kejadian ini Apa yang aku inginkan terjadi Oh aku ingin lebih percaya diri Tampil di depan umum Oh aku ingin lebih matang Dalam mempersiapkan Materi Yang ketiga Yang paling penting adalah Melepas ikhlas Setelah ikhtiar maksimal Menurut dokter Sirku Merau Orang-orang di luar sana Itu stres Karena berusaha untuk Mengendalikan hasil akhir Pertimbangan untuk Setelah Anda melakukan Ihtiar maksimal Lepaskan Dan ikhlaskan Hasil akhir Karena seperti yang kita Sampai bersama Kita tidak bisa Mengendalikan hasil akhir Yang kita bisa kendalikan Adalah usaha kita Menuju ke sana Pertimbangan untuk Menggunakan afirmasi ini Yaitu Dan saya siap Setelah terbuka Akan segala hal positif Di luar imajinasi Untuk terus bermunculan Sebelum saya sudah Episode yang sangat seru Kali ini Dikutip dari Lagu Kintsuki Ikaria Gabriel Aplin Under the weather Nowhere to be Maybe This is what I need Ingat bahwa Tiga langkah di atas Itu sangat penting Untuk Mengertikan Penderitaan ini Adalah sebuah Proses Atau fase Yang kita butuhkan Sebelum kita berkembang Nah saya penasaran Siapa lagi yang Semakin bersemangat Untuk bersahabat Dengan Penderitaan Asia Untuk tips bermanfaat lainnya Anda bisa masuk ke Berkembangbersama.com Dimana tulisan di launching Setiap hari Senin dan Jumat Tips Lebih produktif Tips lebih berlimpah Dan disana juga ada info Mengenai buku saya Empat langkah mudah Hidup semakin berlimpah Sedangkan tips berbentuk audio Yang bisa Anda download free Anda dengarkan dimana saja Kapan saja Dan sedang ngapain aja Episode terbaru Setiap hari Rabu Ada di Berkembangbersama.com Tersedia juga Tersedia juga di aplikasi Seperti Spotify Himalaya Apple Dan Google Podcast Dengan channel Berkembang bersama Tanpa spasi So stay tune for next episode Bye Kinsagi Terima kasih telah menonton